Dito, Dito, dimana kamu? Jangan sembunyi Cukup bu, Dito lagi gak ada disini Harusnya ibu itu sadar Aku kayak gini karena ibu Ibu malah nyerahin orang lain Sekarang keputusan aku sudah bulat Aku gak mau lagi tinggal sama ibu Aku mau disini sama Dito Sekarang ibu pergi Jangan bikin ibu tambah marah ya Lila Mang, paksa dia keluar Enggak, lepasin gak mau Kalian jangan seenaknya narik-narik saya ya Saya gak mau Ibu harus pergi kerja lagi Ada syuting acara sore ini Jangan lupa makan siang ya Kalau mau keluar, izin dulu Terus minta antar sama Pak Jaja Seperti biasa, ibu selalu sibuk Kapan sih ibu punya waktu buat aku? Ibu kan bekerja keras untuk kita Lila Semua ini buat kamu Kalau ibu gak kerja, kita mau makan apa? Biaya sekolah kamu Siapa yang bayar kalau bukan ibu? Heee, iya Aku tahu Tapi ibu, bisa gak ibu itu? Sebentar Halo, iya ini saya udah mau jalan Nanti kita bicarakan disana saja Maaf Lila, ibu harus segera pergi Aku mau ke taman sama ibu Bisa gak sih? Sekali ini aja Ibu gak usah kerja Temenin aku jalan Lila, kamu liat kan? Tadi ibu udah ditelepon Ibu harus kerja Ibu gak bisa temenin kamu Lain kali aja ya Ibu pergi buru-buru Selalu kayak gitu Setiap kali aku ngomong Gak pernah didengerin Mang Jaja Mang Jaja Iya mbak Lila Mbak butuh apa? Ibu kira-kira pulangnya kapan? Biasanya sih malem mbak Tapi kayaknya kalau sekarang Pulangnya besok atau lusa deh Soalnya shootingnya di luar kota Oh gitu Mang Jaja Yaudah, anterin aku ke taman kota ya Aku pengen kesana Siap mbak Saya siapkan mobilnya dulu ya Kalau nunggu ibu lama Mending aku pergi sendiri aja Hei Lila, ngelambun aja Awas kesambet loh Eh gak mungkin kesambet sih Kamu kan anak artis terkenal Yang ada setannya takut sama ibu kamu Haha Sorry, bercanda Hehehe Ada-ada aja sih kamu Maksud kamu ibu aku lebih menakutkan Daripada setan gitu Hehehe Bercanda, bercanda Nih minum dulu Makasih ya Kamu pasti lagi sedih ya Soalnya kalau lagi sedih Pasti suka ke taman Tau aja kamu Iya nih Aku lagi sedih Sedih rasanya selalu ada Dalam bayang-bayang besar Nama ibuku Mungkin sudah waktunya Kamu keluar Dari bayang-bayangan itu Lil Maksud kamu Keluar gimana? Kamu bisa jadi besar Lila Kamu gak perlu selalu Di bawah nama ibu kamu Aku juga mau kayak gitu Tapi rasanya sulit Aku butuh kesempatan Buat tunjukin diri Kamu punya banyak kesempatan Lila Kita bisa bikin sesuatu yang besar Lil Aku akan bantu kamu Gimana caranya? Shhh Gimana? Kamu tertarik? Aku gak yakin sih Kalau gagal gimana? Apanya yang gagal Kalau kita belum mencoba? Ayolah Aku yakin Kamu pasti bisa Oke deh Aku coba Baru pulang Ternyata masih inget rumah ya Kirain udah lupa Kalau punya rumah dan anak Kamu apa-apaan sih Lila Ibu baru aja pulang kerja Tapi kamu malah bersikap kayak gitu Gak sopan tau Bang Jajah bilang Gila semua yang ibu lakuin itu Untuk kamu Enggak bu Ibu cuma mau Orang liat ibu itu ibu yang sempurna Tapi nyatanya Ibu gak pernah jadi ibu yang sempurna Ibu gak pernah ngertiin aku Huuu Huuu Maafin ibu nak Ibu emang bukan ibu yang sempurna Kamu harus bikin video Lil Biar dunia tau Siapa ibu kamu yang sebenernya Kalau ibu kamu itu Bukan seperti yang ada di TV Apa gak terlalu kasar Kalau itu sampai Ngerusak karir ibu Gimana Gak usah takut Justru mereka harus tau Kebenarannya Siapa tau aja Dengan kamu bikin video itu Banyak orang yang bilang kamu Terus ibu kamu sadar Setelah itu Dia gak bakalan sibuk kerja lagi Aku coba deh Aku pinjem kamar kamu ya Aku bikin videonya di kamar kamu Boleh Kamu bebas pake kamar aku Ibu hanya peduli Sama uang dan popularitas Aku gak pernah ngerasain Kasih sayang yang tulus Kalian pikir Dia ibu yang sempurna Kalian salah besar Yang ada di pikiran ibu itu Cuma karir-karir dan karir Dan asal kalian tau Semua yang ibu liatin di kamera itu Cuma bohong Dia selalu ninggalin aku sendirian Aku selalu kesepian Aku gak tau ini bener atau enggak Tapi kenapa Setelah aku bikin video tadi Rasanya lega Tapi entah kenapa Sekarang aku nangis Gak apa-apa Nangis aja Itu semua gak salah kok Kamu cuma ngelopin emasi kamu Yang selama ini kamu pendam Itu aja Pekerjaanku banyak juga Selain syuting Aku juga harus ngurus bisnis aku Aku baru inget Dila gak pulang dari kemarin Dia bener-bener marah sama aku HP-nya juga susah dihubungi Bu, Bu Mira Kenapa, Mang? Mukanya kayak abis dikejar Setan aja sih Ibu udah liat Sosial media belum? Udah seminggu Saya non-aktifkan ini sosmed Emangnya kenapa sih, Mang? Tumen-tumenan Mang jajah main sosmed Jangan kebanyakan main sosmed, Mang Kerja yang bener Duh, mending ibu cek sendiri aja deh Soalnya ini ada hubungannya sama Mbak Lila Video Mbak Lila viral gitu, Bu Apa ini, Mang? Kenapa Lila bikin video kayak gini? Saya juga gak tau, Bu Yang pasti video itu udah viral dari semalam Saya tau infonya juga dari ibu-ibu depan komplek Yang lagi pada beli sayur Mereka lagi ngomongin video Mbak Lila yang viral Gak bisa dibiarin ini Kenapa anak ini jadi kayak gini sih? Aku gak pernah ngajarin dia kayak gini Halo? Dimana kamu? Pulang sekarang Dari kemarin kamu belum pulang Tumen peduli Biasanya enggak Jangan buat ibu marah Lila Pulang sekarang Aku gak akan pernah pulang lagi ke rumah itu Gak sudi Kenapa sama ini anak? Aku gak bisa tinggal diem Mang jajah sekarang Lila ada dimana? Mang jajah tau gak? Mbak Lila biasanya kalau gak di taman Ya di apartemen pacarnya Namanya Mas Dito Kalau gitu anterin saya kesana sekarang Sayang gak bisa Biarin dia bertindak seenaknya Kayak gini Semakin didiemin Semakin menjadi anak ini Bikin malu Kita jemput dia mang Ayo Kamu kenapa bikin video kayak gitu? Lila Apa maksud kamu? Kurang apa ibu? Ibu selalu berusaha Buat ngasih semua kebutuhan kamu Tapi kamu malah ngejelek-jelekin ibu Ibu masih nanya Kenapa aku ngelakuin ini? Ibu bener-bener gak sadar Sama apa yang udah ibu lakuin selama ini Iya Ibu emang kasih semua kebutuhan aku Tapi ibu gak pernah ada buat aku Aku gak butuh uang bu Aku butuh ibu Sepertinya Dito sudah membawa pengaruh buruk buat kamu Mana sih Dito itu? Biar ibu kasih pelajaran Dito Dito Dimana kamu? Jangan sembunyi Cukup bu Dito lagi gak ada disini Harusnya ibu itu sadar Aku kayak gini karena ibu Ibu malah nyerahin orang lain Sekarang keputusan aku sudah bulat Aku gak mau lagi tinggal sama ibu Aku mau disini sama Dito Sekarang ibu pergi Jangan bikin ibu tambah marah ya Lila Mong paksa dia keluar Enggak Lepasin gak mau Kalian jangan seenaknya narik-narik saya ya Saya gak mau Mbak pulang ya mbak Kasian ibu mbak Saya gak peduli Saya mau disini Jangan paksa saya Ayo cepet Bawa dia ke mobil Gak mau lepasin Turunin saya Saya gak mau pergi Lepas Mbak Menurut ya mbak Kita pulang Gak sudi pulang ke rumah Saya mau disini Lepas Turunkan saya Maaf Lila Ibu gak bermaksud membawa paksa kamu Tapi ini demi kebaikan kamu Ibu gak pernah ngajarin kamu berbohong kayak gitu Lila Apalagi di sosial media Ibu memang sibuk Tapi ibu selalu menyempatkan waktu buat ngubungin kamu Tapi bukan itu yang aku mau bu Aku mau waktu ibu Bukan cuma telepon nanyain udah makan atau belum Abis itu udah dimatiin Tapi setidaknya ibu berusaha buat tau kondisi kamu Ibu selalu memastikan kamu baik-baik saja atau enggak Dan satu lagi Ibu akui kalau ibu bukan ibu yang sempurna kayak yang kamu mau Tapi setidaknya ibu udah berusaha Apa yang ibu usahain? Ninggalin anak demi kerjaan Cukup Lila Ibu udah capek debat sama kamu Sekarang sebagai hukumannya Kamu diam di rumah Gak boleh kemanapun Aku benci sama ibu Aku benci Gimana ini? Aku harus kabur dari sini Aku udah gak mau tinggal di neraka ini lagi Bang Jajah Bang Jajah Lila kenapa mbak? Tolong beresin ini ya Astagfirullah Ini kenapa bisa pecah gini mbak Lila? Udah deh gak usah banyak nanya Sekarang beresin itu Baik mbak Ini kesempatan bagus buat gue pergi Ini udah saya bersihkan mbak Loh mbak Lila kemana? Jangan-jangan dia pergi lagi Waduh gawat ini Aku harus melapor ke bu Mira Halo Kenapa mbak Jajah? Ini bu Mbak Lila gak ada Gak ada gimana? Iya bu Mbak Lila gak ada di rumah Tadi saya disuruh beresin pecahan fas bunga di kamarnya Mbak Lila Setelah saya selesai beresin Mbak Lila nya gak ada Anak itu Saya pulang sekarang mang Baik ibu Kamu yakin sudah cari ke semua ruangan? Tadi saya udah cek ke seluruh ruangan Saya juga udah cek CCTV Dan bener mbak Lila kabur bu Anak itu sudah kelewatan batas Mulai sekarang saya sudah tidak peduli lagi sama dia Terserah dia mau tinggal di mana Saya gak peduli Ya Allah kenapa keluarga ini gak pernah bahagia Kasian mbak Lila yang selalu kesepian karena ibunya yang selalu sibuk Tapi di sisi lain kasian juga sama bu Mira Dia seorang janda yang harus kerja banting tulang Buat mencukupi kebutuhan anaknya Kasian Mira Dia capek-capek kerja Anaknya malah bikin malu Iya ya Kalaupun Mira sibuk Itu kan karena dia single parents Dia harus banting tulang buat ngebiayain hidup dia sendiri dan anaknya Tapi si Lila malah gak ngertiin ibunya Iya Kalau aku yang jadi Mira Aku juga pasti akan sibuk kerja Biaya hidup sekarang kan sangat mahal Kita sebagai anak emang butuh kasih sayang orang tua Cuma di beberapa kondisi kita juga harus mengerti kondisi orang tua Iya kamu benar Gak ada orang tua yang sempurna di dunia ini Semua orang tua pasti punya kekurangan Setiap orang tua punya caranya sendiri buat nunjukin rasa sayangnya Si Lila emang gak bersyukur Apa yang aku lakuin ini sudah kelewatan ya Tapi tau apa mereka Mereka gak tau apa yang aku rasain Mereka gak tau gimana kesepiannya aku Ini video aku semakin viral dan makin banyak yang menghujat aku Tapi kok followersnya Dito malah makin banyak sih Aneh Kenapa akun kamu malah makin banyak yang follow Sedangkan aku malah dicaci maki Ini bagian dari rencana Lil Tenar memang selalu ada harganya yang harus dibayar Jadi semua ini rencana kamu Kamu sengaja ngerubanin aku Buat popularitas kamu Iya Kalau iya kenapa Lila Lila aku kasih tau ya Kamu itu anak artis terkenal dan kamu pacar aku Jadi kalau kamu kena masalah aku juga bakal kebawa Dan yang pasti popularitas aku akan meningkat Jahat kamu selama ini kamu cuma manfaatin aku Kamu jebak aku Hahaha Jadi kamu baru sadar kamu itu memang bodoh ya Gampang sekali dibodohin Hahaha Kamu bener-bener berhati iblis Aku gak nyangka kamu bisa sejahat ini Dito Gara-gara kamu aku jadi dibully habis-habisan Mulai detik ini kita putus Hahaha Ya silahkan kalau itu mau kamu Lagi pula sekarang udah gak terlalu penting Mau kita pacaran atau enggak Yang penting followers aku naik Hahaha Hahaha Anak itu memang bodoh Mau aja aku manfaatin Kenapa aku malah menghancurkan semuanya Aku pikir dengan aku bikin video bisa menyelesaikan semuanya Nyatanya enggak Sekarang justru aku kehilangan semuanya Gue kagum deh sama Mira Walaupun anaknya udah jelek-jelekin dia Tapi dia gak benci sama anaknya Dia bahkan minta netizen buat gak ngebully anaknya Iya ya Mira baik banget Kalau aku jadi Lila sih Aku bakal langsung minta maaf Soalnya takut ku alat Hahaha Iya sama Kalau aku jadi Lila Bakalan nyesel banget sih Udah bikin malu kayak gitu Iya padahal kalau ada masalah Mending diomongin langsung Daripada upload ke sosmed Apalagi kan dia anak artis terkenal Pasti yang kenal orang tuanya Iya Ternyata apa yang aku lakukan itu salah Aku harus temui ibu dan minta maaf Aku harus jujur semua sama ibu Dan mengakui semua kesalahanku Tapi ibu mau maafin aku gak ya Ada apa Lila Mau apa kamu kesini Bukannya kamu udah gak mau Nginjekin kaki ke rumah ini Aku Aku Kamu cuma peduli Sama popularitas kamu Jadi kamu kesini cuma mau bilang itu Kamu masih mau nyalahin ibu Gak bu Aku gak bermaksud begitu Aku mau Aku Aku mau ibu itu Egois Gak pernah ngertiin aku Yang ada di pikiran ibu itu cuma kerja Aku gak bisa Aku ingin minta maaf Tapi ini yang keluar Ibu Aku Ibu itu bukan ibu yang baik Ibu itu egois Aku benci sama ibu Bukan itu yang aku maksud Lila cukup Ibu sudah lelah Terserah kamu Mau tinggal disini atau enggak Ibu udah gak peduli lagi sama kamu Silahkan lakukan apapun yang kamu mau Kenapa Kenapa mulut aku gak bisa bicara jujur ke ibu Kenapa cuma hinaan yang keluar dari mulutku Kenapa Aku gak bisa bicara jujur Kenapa aku kehilangan semuanya Aku udah kecewain ibu Sekarang ibu bahkan gak pernah ngomong lagi sama aku Ibu udah gak peduli sama aku Kamu ngapain sendirian malam-malam disini Kenapa gak pulang cuk Atau kamu lagi ada masalah cuk Saya gak apa-apa kok kek Ini saya mau pulang Cuk Kalau kamu ada masalah Sama seseorang Segeralah meminta maaf Saya juga maunya gitu kek Tapi gak tahu kenapa Mulut saya gak bisa berkata jujur Saya gak bisa minta maaf ke ibu saya Yang keluar hanya hinaan Mungkin itu adalah azab untuk kamu cuk Karena mulut kamu hanya dipenuhi oleh hinaan Kak kek tidak tahu masalah yang sedang kamu hadapi cuk Tapi yang perlu kamu ingat adalah Tidak ada orang tua yang sempurna Dan sekecewa apapun kamu sama orang tua Jangan sampai ilisan kamu menyakiti hati mereka cuk Iya kek Sekarang Saya menyesal sama apa yang sudah saya katakan ke ibu saya Terima kasih ya kek sudah menasehati saya